Menyelam tanpa fin itu sulit sekali lho, namun bermodalkan keberanian dan bantuan para instruktur, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Menikmati keeksotisan panorama bawah laut? Hmm, siapa yang tak tergiur? Termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, seperti Aris. Sejak usia 8 tahun, peria 28 tahun ini menderita polio. Mungkin karena tantangannya juga, pertama. Kedua, saya ingin mengenal wilayah dalam laut, seperti apa sih, terutama batu karang, yang biasa kita lihat kan di TV, wah gini, gini. Jadi pas kita lihat secara nyata, wah luar biasa. Apalagi dengan keheningannya, lain sekali dengan kehidupan di darat. Pengalaman luar biasa berkesan ini bisa dirasakan Aris berkat Afandi dan sejumlah instruktur lain yang dengan sukarela mengajar Aris serta teman-temannya menyelami dalamnya lautan. Awalnya dari 6 tahunnya lalu, jadi kedatangan tamu, kita tidak diantre nyelam, karena kita tidak terbiasa kan, sebaliknya melihatkan cacar kan ibah. Padahal orang-orang yang handicap itu kan tidak suka kalau dirasa ibahin gitu kan. Jadi kita waktu itu dia kasihan, dia jengkel, karena dia marah kan, mana ada di sana, terus tertarik untuk belajar menjadi handicapping starter. Setiap dua minggu sekali, Aris dan teman-temannya berlatih menyelam. Pengenalan dasar teknik menyelam adalah wajib hukumnya. Peralatan yang dipakai tak berbeda dengan penyelam pada umumnya, hanya butuh sedikit modifikasi sesuai dengan postur tubuh mereka. Kode-kode tangan di dalam laut pun disesuaikan. Sekarang, saatnya melihat pengalaman pertama Aris dan teman-temannya menyelam. Postur kaki yang kecil membuat mereka tidak bisa memakai kaki katak atau fin. Sebagai gantinya, di pergelangan kaki mereka dipasangkan pemberat agar tubuh lebih seimbang. Wah, menyelam tanpa fin itu sulit sekali loh. Namun bermodalkan keberanian dan bantuan para instruktur, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi ada enggak ya dampak menyelam pada kesehatan mereka? Dampaknya enggak langsung. Tapi dengan menyelam, mereka kan bernafas dengan oksigen yang tekanannya tinggi. Oksigen yang tekanannya tinggi itu kan menstimulasi tubuh untuk memproduksi sal-sal yang baru. Jadi paling enggak secara fisiologi ya. Jadi atan-atan membantu mereka sendiri. Terus kedua, kalau mereka lagi nyelam itu kan otot-otot kaki yang sangat langsung gerak. Ya, pada mereka dikasih roda tiap hari. Mengajari menyelam pada mereka yang memiliki keterbatasan fisik ternyata tak sesulit yang kita bayangkan. Asalkan mereka percaya kepada instruktur, semuanya akan berjalan lancar. Hampir sama sih sama ngajar penyelam orang biasa sebenarnya. Yang dari pengalaman saya sebagai instruktur, ngajar itu lebih banyak kita ngelawan dari psikologi sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya kita lebih bagaimana membuat orang supaya percaya dan tidak takut. Akhirnya psikologi-pollowering hilang. Selain menjadi pengalaman tak terlupakan, menyelam juga menjadi sumber inspirasi Aris dalam menyalurkan hobinya melukis. Sampai jumpa di video selanjutnya.